Intro Bupati Luh Timur Haji Muhammad Torek Huslar bersama wakilnya Irwan Bahri Syam Berbaur dengan ratusan umat Hindu di Kabupaten Luh Timur saat memperingati Dharma Santi Hari Rai Nyepi Tahun Baru Saka 1938 yang digelar di Balai Desa Bali Rejo, Kecematan Angkona Tarian penyemrahmu menandai dimulainya perayaan yang juga dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan DPRD Kabupaten Luh Timur ini Acara Dharma Santi kali ini mengusung tema tentang penghargaan terhadap keberagaman sebagai perkat persatuan Dharma Santi ini adalah rangkaian Hari Raya Nyepi dan menjadi momen untuk merefleksi perjalanan umat Hindu selama setahun sebelum memasuki tahun yang baru Peringatan ini juga diharap dapat mendorong umat Hindu agar bisa mengambil peran dalam pembangunan Kegiatan Dharma Santi yang kita ikuti pada hari ini sesungguhnya merupakan rangkaian dari perayaan Hari Raya Nyepi Yang mana mengandung makna simokramo silaturahim antar umat Kelengkapan dari pelaksanaan catur beratah penyelidian yang jaduh pada hari ini tanggal 9 kemarin Pendahnya pada acara Dharma Santi ini telah menjadi puncaknya menghilangkan perbedaan yang ada Tetapi menuju satu perjuangan yaitu meningkatkan spiritual umat dan meningkatkan keberpihakan umat pada pembangunan daerah Bupati Lutimur Haji Muhammad Torek Hesler juga mengajak umat Hindu untuk mendukung dan bersama-sama membangun daerah Lutimur Dirinya berjanji tak akan membeda-bedakan warganya dalam memberikan pelayanan Di Kabupaten Lutimur ini, Kabupaten Lutimur ini Kabupaten yang sangat menjemuh masyarakatnya Beragam agamanya, beragam sukunya, beragam kebudayaannya Dengan keberagaman-keberagaman yang ada kita sekarang sudah merasakan Bahwa itu adalah potensi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Lutimur yang kita cintai bersama ini Kabupaten Lutimur memang dikenal sebagai daerah yang sangat heterogen Namun masyarakat Kabupaten ini pula dikenal sebagai masyarakat yang sangat menghargai pluralisme atau keberagaman Dari Kecamatan Angkona, Kabupaten Lutimur, Tim Liputan melaporkan